Bahasa Arab merupakan bahasa kaum muslimin di seluruh dunia Bahasa persatuan, bahasa yang dengannya Rasulullah SAW dan para sahabat berbicara Bahasa yang dengannya Al-Quran diturunkan, bahasa penduduk syurga Penggunaan bahasa Arab mengalami banyak perkembangan pada saat ini Dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menawarkan pembelajaran khusus berbahasa Arab Bahasa Arab kini sudah menjadi bahasa yang banyak digemari oleh anak-anak muda Terbukti dengan banyaknya pesantren-pesantren yang menjadikan bahasa Arab sebagai program unggulannya Begitu pula dengan jenjang kuliah yang mulai menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya Kali ini kita akan tayangkan 4 kampus terbaik berbahasa Arab di Indonesia Namun, bagi yang baru datang di channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Agar terus update konten terbaru dari kami Setiba Makassar Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Setiba Makassar Merupakan institusi perguruan tinggi agama Islam Yang berkonsentrasi pada pengkaderan dai dan ulama Dengan demikian, lulusannya diharapkan dapat berkiprah secara profesional dan berdedikasi Setiba Makassar berlokasi di Jalan Inspeksi PAM, Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Ada pun fasilitas yang ada di kampus Setiba Makassar yaitu Masjid kampus, gedung perkuliahan putra-putri, asrama putra-putri, perpustakaan putra-putri, laboratorium putra-putri, klinik, sarana olahraga, dan teyibah mart STDI Imam Syafi'i Jember Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah, STDI Imam Syafi'i Jember Merupakan perguruan tinggi keagaman Islam swasta Yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi Islam Sesuai dengan ajaran agama yang benar dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sesuai pemahaman para sahabat Perguruan tinggi ini menawarkan dua program sarjana Prodi S1 Ahwal Syaksiyah, gelar sarjana fikih Islam Dan Prodi S1 Ilmu Hadith, gelar sarjana hadith Kegiatan pembelajaran sepenuhnya dilakukan dengan bahasa Arab Sebagian besar kurikulumnya diadopsi dari Universitas Islam Madinah STDI Imam Syafi'i berlokasi di Jalan MH Tamrin Gang Kepodang, nomor 5, Geladak, Pakem Keranjingan Sumber Sari Pakem, Keranjingan, Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember, Jawa Timur Ada pun fasilitas di STDI Imam Syafi'i yaitu Masjid kampus, ruang kuliah nyaman ber-AC Asrama mahasiswa, lab komputer, sarana olahraga Dan para dosen yang komenten di bidangnya Dan para dosen yang loses Terima kasih telah menonton Sekolah Tinggi Bahasa Arab Arroyah merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Arroyah Kampus Arroyah adalah miniatur sebuah kota dengan peradaban ilmunya Para pengelola adalah manusia visioner Jika ingin belajar konsep sekolah yang mandiri dan terintegrasi Maka disini tempatnya, kampus islami masa depan Setiba Arroyah berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Cementeng, Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat Ada pun fasilitas yang ada di Setiba Arroyah yaitu Masjid yang besar dan megah Asrama dengan sarana dan prasarana yang lengkap Kantin mahasiswa Lapangan olahraga Ruang aula serbaguna Laboratorium bahasa dan komputer Dan penginapan bagi orang tua, tamu dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab, Libya Adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu tentang agama Islam Yang berada di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyal Berlokasi di Jakarta Selatan Didirikan pada tahun 1400 Hijriah atau 1980 Masehi Yang berlokasi di Jalan Warung Buncit Raya nomor 5A Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Ada pun fasilitas yang ada di Lipia yaitu Ruang kelas per AC, lab komputer, masjid, kantin, asrama, klinik kesehatan, sarana olahraga Perpustakaan terbesar di Asia Tenggara Diktat kuliah atau mukorol gratis Uang saku per bulan Terima kasih telah menonton! 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 Bermanfaat untuk kita para pejuang pendidikan Jangan sampai video ini berhenti di antum saja Sebarkan kebaikan Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya Keterangan setiap kampus ada di deskripsi Bagi yang punya info atau ide menarik lainnya Seputar dunia pesantren dan pendidikan islam Boleh tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.